Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlu mengetahui tentang asam amino dulu sebelum masuk ke metabolisme protein karena seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui sebelumnya pada materi mengenai protein diketahui bahwa protein ini terbentuk atau tersusun atas kumpulan dari beberapa asam amino jadi sekitar 20 asam amino yang terikat dalam ikatan peptida itu akan membentuk yang namanya protein ini jadi apa sih protein itu? jadi protein ini fungsinya adalah sebagai biokatalis jadi dalam bentuk enzim protein yang dalam bentuk enzim itu dia akan menjadi agen biokatalisator yaitu agen yang mempercepat proses terjadinya reaksi nah selanjutnya banyak protein yang ditemukan di dalam tubuh kita ini adalah sebagai benda atau molekul pengangkut jadi contohnya hemoglobin ya hemoglobin yang mengangkut oksigen kemudian hipoprotein yang juga berfungsi untuk mengangkut lemak nah selanjutnya banyak reseptor-reseptor terutama teman-teman farmasi ketahui ya ikatan obat dengan reseptor misalnya reseptor yang dimaksud itu adalah senyawa berupa protein nah selanjutnya juga protein ini dapat berfungsi sebagai pembawa pesan contohnya adalah growth hormone atau insulin kemudian untuk berfungsi sebagai pembangun atau memiliki fungsi struktural jadi contohnya itu adalah kolagen jadi kolagen ataupun elastin yang ada di dalam kulit kita itu merupakan senyawa berbentuk protein nah selanjutnya protein juga berfungsi sebagai pelindung kemudian juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh contohnya immunoglobulin kemudian fibrinogen maupun trombin yang ada di dalam faktor pembekuan darah itu merupakan salah satu bentuk protein yang memiliki peranan di dalam tubuh kita di dalam pertahanan oke nah untuk protein ini sendiri ketika kita bicara tentang metabolisme maka kita akan membahas tentang katabolisme atau perombakan ya dan juga anabolisme jadi dalam proses katabolisme dari protein ini adalah bahwa protein itu adalah protein intraselular tentunya itu akan dipecah menjadi asam amino jadi protein itu tadi yang kita ketahui protein itu adalah terbentuk dari kumpulan dari 20 asam amino sekurang-kurangnya yang terbentuk atau terjalin di dalam ikatan peptida sehingga membentuk yang namanya polipeptida yang disebut dengan protein maka pada proses katabolisme ini protein itu akan mengalami proses penghancuran menjadi bentuk asam amino lagi nah asam amino ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari protein intraselular dari protein intraselular dan juga dari protein yang kita peroleh dari makanan nah asam amino yang kita peroleh dari makanan ini maka kita sebut dengan asam amino esensial sedangkan yang dibentuk dari dalam tubuh yang ada di intraselular itu maka disebut dengan asam amino non esensial nah untuk proses katabolisme dari asam amino tadi maka asam amino ini dia akan dipecah menjadi bentuk NH4 plus dan juga tujuan akhirnya itu adalah membentuk rangka karbon atau karbon skeleton nah protein dari makanan ataupun protein intraselular ini dia akan dipecah menjadi asam amino yang nantinya akan diserap di usus kemudian di dalam hati itu dia akan mengalami proses perombakan yang disebut dengan transaminasi dan juga deaminasi nah sehingga produk akhirnya seperti yang saya bilang tadi ya yaitu menghasilkan NH4 plus atau amonia dan juga karbon skeleton atau kerangka karbon yang mana kerangka karbon ini pada prosesnya akan masuk ke dalam siklus krep yang kalian ketahui ini adalah bagian dari proses pembentukan energi ya yaitu proses metabolisme utama dari dalam tubuh kita kemudian NH4 plus atau amonia ini nanti akan mengalami proses masuk ke dalam siklus urea jadi siklus urea ini adalah proses pembuangan amonia ini karena amonia ini adalah merupakan suatu zat zat yang tidak fungsional bagi tubuh atau zat yang bahkan beracun bagi tubuh sehingga dia harus diekskresikan atau dikeluarkan menjadi bentuk produk nitrogen jadi sampai disini saya rasa sudah jelas ya bahwasannya proses dari metabolisme protein ini adalah dua arah ya seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini bahwa protein itu dia akan dipecah menjadi asam amino akan dipecah menjadi asam amino ini yang disebut dengan protein breakdowns atau katabolisme dan asam amino yang terbentuk dari pemecahan protein ini akan diubah atau akan menjadi penyusun dari protein itu sendiri atau dalam prosesnya disebut dengan protein sintesis atau anabolisme protein ya dari sana saya rasa sudah cukup jelas kita lanjut ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya di dalam hati di dalam hati asam amino yang sudah terserap melalui usus di dalam hati itu akan dibawa dia akan dibawa di dalam hati dan mengalami proses yang namanya transaminasi dan juga deaminasi nah untuk transaminasi itu sendiri dia terjadi di dalam sitosol ya jadi di dalam sel hati di dalam sel hati si proses transaminasi ini terjadi di dalam sitosolnya nah jadi kalau kalian ingat anatomi atau bentuk dari asam amino itu seperti ini ya jadi asam amino itu terdiri dari apa aja kemarin ya itu gugus amina kemudian juga ada gugus karboksil kemudian juga ada variasi dari rantai R yang beragam menyesuaikan dengan apa namanya yang akan membentuk atau menyebabkan asam amino itu spesifik satu dengan yang lainnya gitu nah pada proses transaminasi ini sendiri gugus amina yang ini yang ada di dalam asam amino ini nanti akan dipindahkan ke dalam alpha ketoglutarat dimana prosesnya ini adalah untuk menghasilkan bentuk yang kaya akan nitrogen ya yang disebut dengan L-glutamat dimana L-glutamat ini akan lebih lanjut di proses dalam proses deaminasi nah kenapa sih kita harus membentuk kenapa sih dalam proses transaminasi ini produknya itu harus L-glutamat karena L-glutamat ini adalah asam amino yang apa ya satu-satunya asam amino yang yang bisa apa bisa terpecah terpecah gugus aminanya seperti itu jadi dia akan lebih gampang terurai seperti itu ya jadi pada proses transaminasi ini asam amino berikatan dengan alpha ketoglutarat dia akan menghasilkan L-glutamat dan juga asam alpha keto nah enzim-enzim yang terlalu yang terlibat di dalam proses ini adalah beragam ya menyesuaikan dengan asam amino produk awal asam amino yang digunakan dalam proses ini misalnya ini alanin transaminase maka jelas asam amino yang sebagai produk awal dalam hal ini adalah alanin kemudian aspartat transaminase maka asam amino sebagai produk awalnya adalah aspartat dan selanjutnya ya leosin dan juga tirosin transaminase jadi bisa dilihat di sini bawasannya asam amino dan juga enzim ini akan enzim atau katalisator di dalam proses transaminase ini akan saling menyesuaikan satu sama lain nah ini contohnya ya jadi transaminase gugus amino dari alanin ke ketoglutarat itu akan menghasilkan L-glutamat dan juga pirufat jadi asam alpha keto yang dihasilkan ini dia juga akan menyesuaikan berdasarkan jenis asam amino awal atau produk awal asam amino yang digunakan gitu ya nah disini juga disebutkan bahwa enzim transaminase ini bersifat spesifik untuk satu pasangan asam amino dan asam keto sehingga reaksi transaminase ini sebenarnya terjadi di hampir semua asam amino kecuali lisin treonin prolin dan juga hidroksiprolin ya nah selanjutnya seperti yang saya sebutkan tadi di dalam hati dia akan mengalami proses transaminasi dan juga deaminasi nah apa itu deaminasi nah jadi pada saat proses transaminasi ini tadi adalah produk akhir atau hasilnya itu adalah L-glutamat maka L-glutamat yang ada yang dihasilkan dalam proses transaminasi ini akan digunakan pada proses deaminasi jadi L-glutamat ini nanti dia akan berikatan dengan NAD plus dan juga molekul air dia akan menghasilkan alpha-ketoglutarat dan juga 3 NH4 plus NADPH dan juga molekul hidrogen plus ya jadi disini adalah dalam proses deaminasi ini maka dilihat bahwa ada terbentuk produk akhirnya itu adalah alpha-ketoglutarat dimana alpha-ketoglutarat ini nanti akan digunakan kembali di dalam proses transaminasi jadi kalau saya balik dikit transaminasi itu kan melibatkan ikatan asam amino dengan alpha-ketoglutarat tadi kan jadi alpha-ketoglutarat yang dihasilkan di dalam deaminasi ini maka akan digunakan lagi dalam proses transaminasi jadi prosesnya itu sifatnya siklik ya jadi siklus jadi berulang atau daur seperti itu jadi alpha-ketoglutarat yang dihasilkan ini dia juga akan menghasilkan produk sampingan yaitu amonia dan juga energi nah proses deaminasi ini dikatalisator oleh enzim L-glutamat dehidrogenase dan juga dia terjadi di dalam matriks mitokondria di dalam sel hati ya kemudian glutamat seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah satu-satunya asam amino yang bisa melepaskan gugus aminanya sehingga dia ini pada proses transaminasi ini dia akan menjadi produk yang harus dibentuk ya kemudian glutamat ini dia diangkut menuju mitokondria dan mengalami proses deaminasi oksidatif seperti ini tadi runtutannya sehingga menghasilkan yang namanya asam keto dan juga amonia seperti ini ya hasilnya asam keto dan juga amonia nah alpha-glutarat ketoglutarat alpha-ketoglutarat ini merupakan salah satu bentuk asam keto yang nanti akan mengalami proses transaminasi kembali seperti yang saya sebutkan tadi dan juga NH4 plus ini atau amonia ini adalah suatu zat yang beracun yang nanti akan di komposit ulang di dalam siklus yang namanya siklus urea sehingga dia bisa dikeluarkan dari dalam tubuh jadi dia akan diubah bentuknya menjadi bentuk karbomoil fosfat sehingga pada prosesnya dia akan dapat dikeluarkan dengan mudah dalam bentuk urea di dalam urin yang dikeluarkan melalui ginjal ya oke kita lanjut nah ini ya prosesnya bahwa amonia tadi atau NH4 plus ini tadi itu diangkut ke hepar oleh yang namanya glutamin jadi ada fungsi senyawa lain disini yaitu glutamin dimana glutamin ini dia akan membantu mengeksresi bukan mengeksresi maksudnya membantu agar amonia ini segera dikeluarkan dari dalam tubuh dengan cara mengangkutnya ke dalam sel hati tadi ya nah jadi amonia amonia ini untuk dapat dikeluarkan akan mengalami beberapa proses ya jadi proses itu disebut disebut dengan siklus urea jadi di dalam siklus urea ini amonia ini nanti dia akan dibentuk dalam bentuk yang akan mudah dikeluarkan seperti bentuknya glutamin kemudian amonia ini akan berikatan dengan glutamat dan melibatkan enzim glutamin sintase dan ATP atau energi sehingga dia dapat menghasilkan glutamin nah glutamin ini nantinya akan merupakan senyawa yang netral yang dapat dengan mudah melewati membran sel sehingga dia dapat diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin si amonia tadi nah ini sekresi nitrogen di dalam siklus urea jelas ya melalui ginjal yang paling penting paling banyak 95% ya itu tadi prosesnya melibatkan siklus yang namanya siklus urea nah selanjutnya perlu diketahui atau mungkin saya sudah mention sebelumnya ya bahwasannya protein yang mengalami proses katabolisme menjadi asam amino kembali yang kemudian di dalam hati tadi mengalami proses transaminase dan juga deaminase bahwa produk akhir yang diharapkannya itu adalah amonia dan juga kerangka karbon ya kerangka karbon kalau amonia itu merupakan zat yang unfunctional atau yang tidak punya fungsi atau bahkan dia beracun bagi tubuh maka si asam si amonia tadi itu kan dikeluarkan ya sedangkan kerangka karbon ini lebih akan memiliki fungsi sebagai penghasil energi jadi dia kerangka karbon ini digunakan di dalam proses yang namanya siklus krep yang nanti akan kita jelaskan secara lebih detail dalam metabolisme karbohidrat nah jadi ini ya bisa kalian perhatikan bahwasannya tiap asam amino yang berbeda ini akan dibentuk menjadi suatu senyawa yang berbeda yang diperlukan dalam berbagai proses pembentukan energi misalnya ini kita ambil contoh ya dalam proses pembentukan energi itu ada proses yang namanya siklus krep atau siklus asam citrat dan juga proses siklus asam pirufat jadi di dalam sini misalnya leusin lisin venilalanin triptofan dan juga tirosin ini akan dibentuk menjadi asetil-CoA dan juga setelah dia menjadi asetil-CoA maka dia akan bisa menjadi bahan dasar yang digunakan dalam proses siklus asam citrat atau siklus krep untuk menghasilkan suatu energi gitu nah sedangkan senyawa apa namanya asam amino lain seperti alanin kemudian sistein kemudian glisin serin kemudian treonin dan juga triptofan maka akan digunakan di dalam siklus asam pirufat seperti itu tapi produk akhir atau luaran atau output akhir yang diharapkan itu adalah pembentukan energi jadi ini kita lanjut nah tadi seperti yang saya bilang ya jadi proses metabolisme dari protein itu sifatnya siklik jadi protein itu akan dipecah atau mengalami proses katabolisme menjadi bentuk asam amino kembali namun asam amino yang terbentuk itu akan mengalami proses pembentukan menjadi protein lagi atau protein sintesis nah anabolisme atau biosintesis dari protein ini dimana asam aminonya itu bisa diperoleh dari dua sisi tadi ya entah itu dari makanan atau yang kita sebut dengan asam amino esensial kemudian juga yang kita peroleh dari proses anabolisme tadi ya nah untuk asam amino yang diperoleh dari makanan dia akan atau asam amino yang ada dari dalam tubuh kita yaitu asam amino non esensial gitu ya dia akan melewati jalur sintesis senyawa entah itu glikolisis ataupun siklus krep atau siklus asam citrat tadi sehingga dia dapat digunakan untuk proses pembentukan atau biosintesis protein nah untuk proses biosintesis protein ini sendiri sebenarnya melibatkan dua fase yaitu transkripsi yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA dan juga proses translasi yaitu penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino penyusun protein namun untuk proses transkripsi kita tidak akan menjelaskan detail disini karena nanti kita akan jelaskan dia itu di sintesa asam nukleat jadi disana akan lebih detail disana sedangkan translasi inilah yang akan kita jelaskan karena dia melibatkan proses penerjemahan menjadi urutan asam amino yang penting untuk penyusunan protein nah untuk translasi sendiri ini ada beberapa molekul atau komponen yang terlibat seperti RNA atau ribosomal RNA yaitu penyusun dari ribosom dimana ribosom ini merupakan organel yang terlibat di dalam sintesa protein kemudian ada mRNA disini atau messenger RNA dimana RNA ini merupakan penyandi urutan asam amino jadi kalau tidak ada mRNA tidak ada messenger RNA ini maka tidak akan terbentuk protein seperti yang diharapkan nah selanjutnya ini adalah tRNA atau transfer RNA dia merupakan pembawa asam amino yang menyusun protein jadi fungsinya itu adalah sebagai sarana pengangkut seperti itu kemudian tentunya di dalam proses translasi ini kita melibatkan yang namanya asam amino karena tadi protein ini terdiri dari 20 asam amino yang berikatan secara kovalen membentuk polipeptida yang kita sebut dengan protein jadi asam amino ini kita sebut sebagai bahan dasar atau raw material atau bahan utamanya sedangkan ribosom ini adalah tempat terjadinya maka yang lain ini adalah faktor penggeraknya jadi kayak bensinnya jadi kalau tanpa ini juga tidak akan terjadi proses yang namanya translasi nah di dalam translasi sendiri maka akan melibatkan 5 proses disini yaitu aktifasi asam amino kemudian inisiasi translasi kemudian elongasi translasi terminasi translasi dan terakhir adalah pengolahan pasca translasi nah ini tugas ya jadi saya harap kalian bisa menjelaskan serangkaian proses translasi atau biosintesis protein yang terdiri dari 5 tahapan tadi yaitu aktifasi asam amino inisiasi translasi elongasi translasi terminasi translasi dan juga pengolahan pasca translasi tugasnya itu kalian buat dalam bentuk rangkuman yang dikumpulkan di dalam gcr ya di dalam gcr di dalam folder pertemuan yang keempat terkait dengan metabolisme protein jadi tugasnya dikumpul maksimal h-1 pertemuan selanjutnya nah jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di langsung ke dalam forum di gcr dan akan saya jawab ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati